Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firmannya dengan judul Kuasa dari Allah, Kamis edisi surat 2 Korintus, 2 Korintus 10 ayat 1 sampai 8, fokus ayat 3 sampai dengan 6 Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng Kami mematakan setiap siasat orang dan merubukan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia Untuk menentang pengenalan akan Allah Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan Bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan Melalui renungan pagi hari ini Kita diingatkan kembali Sekalipun kita hidup di tengah-tengah dunia ini Bukan berarti menjadi sebuah alasan kuat Untuk saya dan saudara menyelesaikan segala tantangan Segala pergumulan Segala penderitaan Dengan cara-cara senjata orang-orang duniawi Yaitu mengandalkan kekuatan manusia Saya dan saudara adalah orang-orang pilihan Milik daripada Allah Kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Kuasa dari Allah Agar dapat menang Mengalahkan segala tipu muslihat iblis Yang mencoba untuk menjatuhkan kita Yang mencoba membuat kita patah semangat Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam jalannya Tuhan Mari bersama-sama sadarilah Kita hidup di dunia ini Kita juga harus sungguh-sungguh melekat Dan mengandalkan kuasa dari Allah Dengan kekuatan manusiawi kita Kita tidak akan kuat Tidak akan mampu Melawan tantangan-tantangan Yang ada di depan mata kita Doa saya hari ini Kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan Bukan dengan kekuatan kita Bukan dengan logika Cara berpikir manusia Atau bukan dengan cara-cara duniawi Tapi kita menang Karena kita mendapatkan kuasa dari Allah Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang baik Bapak yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami percaya hari ini kami akan memalami kemenangan demi kemenangan Bukan karena pintar hebat kuat dan pengalaman manusia Tapi karena ada kuasa dari Allah Sekalipun kami hidup di dunia Bukan berarti kami harus menyesuaikan dengan cara-cara dunia Tapi kami menggunakan cara surga Kuasa dari Allah Terimalah berkat dari Allah Bapak Cintanya yang kuat Melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Pertolongan penghibur persekutuan roh kudus Menyertai kita hari ini Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus Datang kali yang kedua Yang terima berkat Tuhan Dan jadi berkat Katakan Amin